Putri Ana adalah putri dari Ratu Elizabeth II. Diketahui, Putri Ana diminta langsung oleh Ratu Elizabeth sebelum meninggal untuk berperan besar dalam mengawal peti jenazah saat pembacara tersebut. Putri Ana mengenakan seragam militer berdiri bersama saudara-saudaranya. Putri Ana adalah seorang pekerja keras. Putri Ana dididuh secara private di rumah selama tahun-tahun pertama hidupnya. Ini telah menjadi tradisi bagi banyak bangsawan selama bertahun-tahun. Usia 13 tahun, Putri Ana meninggalkan istana untuk bersekolah di sekolah aslam. Ana juga memilih untuk mengejar karir di bidang berkuda. Sejak muda, ia sangat tertarik dengan berkuda dan kemudian mencapai tingkat tertinggi kompetisi berkuda. Putri Ana bahkan memenangkan kejuaraan individu Eropa pada tahun 1971 dan juga menjadi anggota tim Inggris sebagai pemenang. Pertahun-tahun, Putri Ana dan Pangeran Charles telah diserbu oleh pengamat dan mendapat dulukan kerajaan paling pekerja keras. Sebelum bulan Juni 1987, Ana diangkat menjadi Putri Kerajaan, gelar yang secara tradisional disandang oleh Putri tertua seorang raja Inggris dan dipegang seumur hidup pada tahun 2021. Putri Ana telah melaksanakan 347 tugas resmi kerajaan, buat tugas lebih banyak dari Pangeran Charles di semua penugasan. Putri Ana telah menyelesaikan hampir 500 kunjungan keluar negeri dan menjadi bagian dari 300 badan amal. Selama pandemi, Putri Ana terus bekerja dengan teratur, mengunjungi dan mengembangkan mobil pusat pengujian untuk COVID-19. Selama tahun yang ke-70, Putri Ana menjadi editor tamu untuk majalah Country Life. Ia mengkritik hal-hal yang menurutnya tidak berjalan baik di pedesaan. Setelah kepergian Ratu Elisabeth II, Putri Ana tetap menjadi Putri Panik Senio di Inggris Raya. Ia terus menggunakan gelar Putri Kerajaan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!